Assalamualaikum halo sobat volley lovers semua dimanapun kalian berada dalam olahraga khususnya bola volley tentunya tak lepas dari seorang otak serangan yaitu seorang setter ia seorang setter menjadi pemain sangat penting dalam memainkan pola dan ritme permainan apalagi dengan umpan-umpan yang manja tentunya akan memudahkan speaker dalam mendulang poin dan pada kesempatan kali ini admin akan membahas salah satu setter andalan Samathor dan timnas saat ini yaitu Nizar Zulfikar Munawar dikutip dari beberapa sumber Nizar merupakan pria asal Kaltim dan lahir pada tanggal 12 September tahun 1994 dan usianya kini 28 tahun Nizar Zulfikar merupakan setter andalan Samathor pada persaingan Proliga 2017 awalnya banyak yang mengira Nizar adalah adik dari quicker legendaris Samathor dan Jonu Subianto ternyata mereka tidak memiliki hubungan apapun pemain berusia 28 tahun ini turut mengantar Samathor menjuarai Proliga 2016 walau statusnya kala itu masih cadangan karena Samathor masih mempercayakan setter asing pada saat itu pula dia sempat merasakan periode yang membuat motivasinya menurun sebab Samathor lebih percaya pada setter asing di Proliga 2016 dibalik kesuksesannya akhirnya sekarang ada fakta menarik bahwa awalnya Nizar tidak suka foli dulu Nizar lebih menekuni olahraga tenis dan renang bahkan Nizar pernah bergabung di klub renang pesut Kaltim dan awal mula dia menjadi seorang setter adalah ketika masih sekolah dasar dia sering melihat kakak perempuannya berlatih foli lalu dia ikut-ikutan bermain lalu ayahnya meminta Nizar untuk berlatih passing bola ke dinding ayahnya Nizar adalah seorang mantan pemain foli tingkat daerah dan dulu selama Nizar berlatih dia merasa kurang nyaman menjadi setter tapi dengan tekadnya dia tidak putus asa ketika SMP Nizar diajak berlatih ke Samathor oleh mantan pelatihnya Pak Masudi beliau ternyata teman ayahnya saat itu ada dua tim yang dipertimbangkan yaitu Indomaret dan Samathor Nizar memutuskan memilih Samathor sebab dia tahu reputasi tim di kancah nasional di sana juga ada pemain idolanya yaitu Johnny Sugianto sebelum diterima Nizar sempat diwawancarai oleh coach Merli lalu malamnya dia diterima langsung dikasih kostum Samathor tepatnya pada Juli tahun 2010 namun siapa sangka Nizar sempat ingin kabur saat berlatih di Samathor karena latihan yang dijalani memang berat tetapi keluarganya meminta Nizar untuk bersabar dan bertahan dan akhirnya lama kemudian Nizar kenikmatinya setahun bergabung bersama Samathor Nizar terpilih masuk squad timnas junior pada debutnya di pekan olahraga pelajar nasional 2011 saat itu ada seter yang keluar lalu dia masuk sebagai penggantinya dia berhasil membawa timnya juara Nizar juga pernah mengantarkan tim merah putih menjuarai ASEAN school games 2012 selain itu Nizar ternyata juga anak yang cerdas di dunia akademiknya dia kerap masuk 10 besar di sekolahnya ibunya seorang guru meskipun sibuk latihan poli ibunya selalu berpesan sekolah jangan abal-abal dan ayah Nizar selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dan bersabar sebagai seorang seter tidak egois dan melayani permintaan teman-temannya dalam tim Nizar ingin seperti Mas Lowden dan kini sudah terbukti Nizar mampu menunjukkan performa terbaiknya dan masuk sebagai pemain inti di Samathor maupun timnas Indonesia semoga Nizar Julfikar sehat selalu dan sukses dan semakin bagus performanya dan mengharumkan tanah air di kancah dunia Amin cukup sekian dari admin terima kasih wassalamualaikum salam olahraga selamat menikmati